Intro Pemirsa, jumpa lagi dalam National Intelligence Estimate. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang ekonomi. Topik pembahasan tentang ekonomi ini sangat luas. Sehingga kita akan lebih mendalami ini dari sisi makroekonomi, mikroekonomi, maupun fiskal. Kita tahu bahwa perkembangan terakhir ekonomi dunia mengalami suatu ancaman dengan adanya apa yang disebut dengan krisis global. Menyangkut pangan, energi, keuangan, dan imbas dari perang Rusia-Ukraina. Bersama saya sudah hadir Dr. Pajar B. Hirawan. Apa kabar Pak Pajar? Baik, Bung Adrian. Sebelum kita diskusi tentang topik ini, berkenan Bapak menyampaikan latar berakang Dr. Pajar. Silahkan. Terima kasih, Bung Adrian. Perkenalkan nama saya Fajar Bambang Hirawan. Saya adalah Kepala Departemen Ekonomi di Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Dan juga saya aktif mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Internasional Indonesia. Saya mengambil studi PhD in Economics di University of Sydney, Australia. Dan saya mengambil Master of Development Studies di University of Rome, La Sapienza. Dan S1 saya pada saat itu saya lakukan di Depok, di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, khususnya di bidang ilmu ekonomi. Itu kira-kira, Bung Adrian. Pak Pajar, kira-kira apa yang dilakukan di CSIS saat ini? Ya, kita tahu bahwa CSIS itu fokus pada tiga bidang sebenarnya, Bung Adrian. Yang pertama terkait dengan ekonomi, yang kedua terkait dengan politik dan perubahan sosial, dan yang ketiga terkait dengan hubungan internasional. Saya sendiri sejak Januari 2022 ditunjuk sebagai Kepala Departemen Ekonomi di CSIS. Dan kami memang ada beberapa kegiatan. Yang pertama, yang pasti sebagai lembaga penelitian, kita melakukan studi atau riset. Risetnya ini bisa dalam konteksnya global, bisa dalam konteks regional, dan juga nasional. Selain itu, kami juga aktif untuk mengedukasi publik, Bung Adrian. Karena memang ini sangat penting. Seringkali dalam media atau sosial media yang berkembang saat ini, banyak sekali ada informasi-informasi yang mungkin kurang tepat gitu ya. Maka dari itu, khususnya terkait dengan isu-isu ekonomi, CSIS, dan saya mendorong seluruh peneliti di Departemen Ekonomi untuk aktif ambil bagian dalam debat publik yang berkembang. Seperti itu, Bung Adrian. Jadi tidak salah lagi kita mengundang Dr. Pajar pada forum kita pada kali ini. Kita tahu bahwa krisis ekonomi global sekarang ini dipicu oleh ada isu tentang atau fakta bahwa geopolitik di Rusia, Ukraina, kemudian sisa dari pemulihan COVID-19, kemudian isu-isu lain. Bisa Pak Bambang menjelaskan, menggambarkan sebenarnya apa yang terjadi di dunia sekarang ini di bidang ekonomi? Kalau boleh saya jabarkan sedikit, Bung Adrian. Jadi memang kalau kita bicara masalah apa yang terjadi di dunia saat ini, khususnya terkait dengan krisis ekonomi global, kita harus tahu bahwa memang ada semacam fenomena megatrend, di mana ada tadi perubahan geopolitik, ada perubahan distribusi terkait dengan masalah teknologi, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks krisis ekonomi global saat ini memang betul sekali. Kita masih belum pulih 100% dari akibat atau dampak yang diakibatkan oleh penyebaran virus COVID-19. Nah, kemudian diperparah kembali dengan invasi Rusia ke Ukraina. Nah, akumulasi dari kejadian ini menurut saya memang ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi ekonomi global, khususnya terkait dengan masalah bagaimana cara menjaga stabilitas makroekonomi masing-masing negara. Kita tahu bahwa memang terkait dengan perang ini, bahwa kita tahu ekonomi itu pada dasarnya saling ada ketergantungan satu sama lain. Jadi, adanya networking antara negara satu dengan negara lainnya, khususnya terkait dengan masalah supply and demand, dan juga memang di sini ada kesan bahwa ada gangguan pada rantai pasok global, itulah yang akhirnya berdampak pada tadi, gejolak pada makroekonomi masing-masing negara. Nah, kalau kita bicara masalah Amerika Serikat, contohnya, kita tahu bahwa inflasi itu meningkat di atas 8% dan memang salah satunya pasti didorong oleh adanya kekurangan sumber daya dalam hal ini adalah pangan dan juga terkait dengan masalah energi. Nah, menurut saya memang ini adalah salah satunya yang harus diwaspadai oleh semua negara, termasuk Indonesia. Karena apa? Karena memang stabilitas inflasi, stabilitas harga secara umum, itu memang harus dijaga karena memang nanti akan berdampak pada daya beli masyarakat seperti itu. Jadi, ini yang memang harus kita waspadai, Pak. Apalagi kalau kita bicara masalah pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat seperti itu, ya karena tadi adanya semacam perlambatan ekonomi, dan juga terkait dengan masalah adanya gangguan rantai pasok, menurut saya memang itu juga harus diwaspadai oleh semua negara, termasuk Indonesia. Kita lihat bahwa inflasi di Amerika itu kan 8-9%, dan di Eropa juga, Inggris juga di atas 10% sekarang. Kira-kira apa kelemahan mereka? Sampai mereka begitu terpukul dengan adanya rantai pasok yang terganggu terhadap Rusia. Kan energi itu kan bukan dari Rusia saja. Alternatifnya juga kan bisa dari tempat lain, misalnya dari Timur Tengah. Bagaimana Pak Fajar melihat itu? Ya, terkait dengan hal itu betul sekali, Pak. Kalau misalnya kita lihat dari konteks inflasi, memang ini kan sebenarnya ada gangguan dari sisi supply dan demand, ya Pak. Kita tahu bahwa ketika supply-nya itu menurun, tetapi demand-nya itu mulai meningkat, menurut saya memang itu menjadi salah satu concern semua negara bahwa inflasi akan meningkat. Nah, namun di sisi lain menurut saya memang antisipasi atau manajemen inflasi ini menurut saya harus di respon dengan baik. Khususnya dalam hal ini adalah otoritas moneter, Pak. The Fed, kalau dalam kasus Amerika Serikat. Nah, perdebatan pada saat itu adalah memang kan ada semacam kebingungan terkait dengan tren kenaikan inflasi ini. Dan banyak pihak beranggapan bahwa Fed terlalu lamban, tidak reaktif ketika terjadi peningkatan inflasi. Nah, yang pasti kalau kita berbicara inflasi, bagaimana cara mengantisipasinya? Menurut saya memang harus dijaga tuh, Pak. Pasokan, segala macam produk ya, khususnya dalam hal ini adalah energi dan pangan seperti itu. Karena, Pak, ketika terjadi gangguan dan akhirnya mengalami kekurangan, betul sekali sumbernya bukan hanya dari Rusia dan Ukraina. Nah, itu betul, Pak. Tapi dalam hal ini kan kita tahu bahwa dari sisi suplai dari energi itu sendiri kan semakin lama kalau misalnya energinya yang berbasikan fosil, itu kan memang semakin lama semakin menurun, Pak. Makanya kita selalu mengedepankan bagaimana cara mencari sumber-sumber energi baru, energi terbarukan dan memang menuju pada ekonomi yang berkelanjutan untuk mendorong ekonomi hijau. Nah, menurut saya di tengah disrupsi yang terjadi saat ini, khususnya teknologi dan lain sebagainya, menurut saya memang ini adalah salah satu momentum, Pak. Untuk apa? Untuk bukannya saya ingin segera beralih, tapi harus ada transformasi atau transisi yang smooth ke ekonomi hijau tadi, agar tidak terlalu bergantung pada ekonomi yang berbasikan fosil tadi, Pak. Kalau kita melihat bahwa situasi ini, situasi krisis ini, dari Bank Dunia sudah memprediksi bahwa ekonomi dunia itu akan turun. Berarti tahun depan juga belum tentu situasi ini cepat di-recover. Kita lihat bahwa perang di Rusia dan Ukraina ini, ada analisa yang mengatakan bahwa Barat itu tidak mau Rusia itu menang di Ukraina. Putin juga tidak mau kalah di Ukraina. Oleh karena itu, di sini terjadi geopolitik berpengaruh terhadap geoekonomi global. Khususnya di bidang energi. Dan yang sangat terpukul adalah Eropa dan Amerika, kita lihat sekarang. Kalau saya asumsi bahwa kalau situasi ini terjadi sampai akhir Desember, itu tidak terlalu berat. Misalnya oleh negara-negara yang masih membutuhkannya. Tapi kalau ini berlangsung sampai 2023, misalnya akhir 2023, apa yang terjadi dengan ekonomi dunia, Pak Pajar? Iya, betul sekali Bung Adrian. Jadi memang apa yang terjadi saat ini, kita tahu bahwa memang kondisi ekonomi itu penuh dengan ketidakpastian. Jadi kita memang selalu berasumsi dalam hal ini. Kita tahu bahwa beberapa kalangan ekonomi beranggapan kalau kita asumsikan perang ini berakhir di September 2022, mungkin ini akan menjadi momentum untuk kembali pulih dari krisis ekonomi yang memang sudah berkepanjangan sejak pandemi COVID-19. Namun yang harus menjadi catatan di sini Bung Adrian adalah memang kalau kita bicara masalah perang ini, ini harusnya adalah berasal atau inisiatif untuk merekonsiliasinya itu dari pihak yang berkepentingan terlebih dahulu. Nah kalau misalnya tadi ditanya, bagaimana kalau ini berkepanjangan? Yang pasti semuanya harus tetap waspada, harus antisipatif, dan juga harus responsif ketika kita menghadapi situasi yang serba tidak pasti ini. Yang pasti menurut saya, setiap negara berusaha untuk mengamankan pasokan, baik itu energi atau pangannya. Berusaha untuk mencari pasar baru atau mitra negara baru yang mungkin bisa menjadi substitusi dari barang-barang yang mungkin berasal dari kedua negara tersebut. Nah tapi di satu sisinya lain, yang tadi saya sebutkan di awal adalah negara masing ekonomi global itu saling ada ketergantungan gitu ya antara satu negara dengan yang lain. Jadi kalau misalkan pun ada semacam distorsi atau ada gangguan di satu negara, khususnya negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, bahkan Rusia, itu akan berdampak pada negara-negara yang memang bisa dibilang sebagai small open economies Pak. Jadi memang itu adalah harus menjadi catatan bahwa kita harus siap sedia untuk mungkin mencari partner baru. Mungkin banyak orang bilang bahwa kita harus coba cari pasar-pasar non-tradisional atau pasar non-conventional gitu ya yang harus kita coba jajaki. Karena apa? Karena kalau kita bergantung pada satu negara khususnya terkait dengan sektor yang sangat potensial atau sangat penting seperti energi dan pangan dan tanpa ada strategi khusus untuk memberikan semacam pengamanan di dalam negeri atau sektor di dalam negeri, di ekonomi, di domestik, menurut saya itu menjadi bumerang bagi setiap negara Pak. Ya, kita bicara tentang kemungkinan resesi Pak, resesi dunia. Dan beberapa negara sudah mengalami sekarang seperti Sri Lanka. Dan Indonesia mempunyai, ada potensi. Bagaimana? Setiap potensi terhadap krisis itu selalu ada Pak. Tapi kalau kita bandingkan antara Indonesia dengan Sri Lanka, memang kita tahu bahwa Sri Lanka itu dari sisi misalkan contoh utangnya, rasio utangnya terhadap PDB itu sudah mencapai lebih dari 100%. Sedangkan di Indonesia kita tahu bahwa kita masih bisa dibilang, ya, kita sekarang itu sekitar 40%. Nah, tapi memang Undang-Undang Keuangan Negara kita itu memperbolehkan kita memperoleh rasio utang terhadap PDB-nya itu sampai dengan 60%. Jadi masih ada space sebenarnya, masih ada ruang. Namun di sisi lain, menurut saya memang kita tetap harus waspada gitu ya. Ketika kita berbicara masalah pembiayaan defisit APBN melalui utang tadi, harusnya memang uang itu digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Jangan sampai ditujukan pada sektor-sektor yang memang tidak produktif. Nah, menurut saya apa yang terjadi di Indonesia saat ini, kita tahu bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kita di sini didorong oleh konsumsi rumah tangga. 56-58% itu disokong oleh konsumsi rumah tangga, Pak. Kemudian 30%-nya itu sekitar 30%-nya itu didorong oleh PMTB pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Nah, makanya kita lihat bahwa kebijakan fiskal yang didorong oleh Kementerian Keuangan ini adalah selalu fokus pada bagaimana menjaga daya beli masyarakat. Dengan kebijakan-kebijakan bantuan sosial yang memang nilainya lumayan fantastis, Bung. Sekitar 400-an triliun rupiah. Sebelum kita masuk ke dalam negeri, kan neraca perdagangan Indonesia masih surplus, dan ekspor kita kemarin kan ada windfall. Kalau itu tujuan ekspor kita ke China atau Amerika dan mereka bermasalah bagaimana, Pak? Betul sekali. Tadi Bung Adrian menyebutkan dua negara yang memang menjadi mitra dagang terpenting Indonesia. Kita bisa dibilang selalu ada di nomor satu dan nomor dua ketika kita melakukan ekspor ke negara tersebut. Nah, kalau misalnya terjadi pengurangan demand atau permintaan dari negara-negara mitra strategis tadi, ya pastinya akan menyebabkan penurunan kinerja ekspor perdagangan kita. Nah, betul sekali ada semacam anugerah yang didapatkan oleh negara kita, Indonesia, terkait dengan masalah harga komoditas global yang mengalami tren kenaikan, khususnya sejak 2021 kemarin. Dan itu akhirnya bisa mendongklak surplus neraca perdagangan kita. Tapi pertanyaannya, sampai kapan? Kita tidak bisa berasumsi dan kita juga tidak bisa bergantung pada harga komoditas yang cenderung bergerak fluktuatif dan dinamis. Jadi menurut saya itu harus menjadi catatan, kita tidak mau apa yang terjadi di tahun 2010-2011. Ketika itu kita juga menikmati tuh, Pak, surplus neraca perdagangan atau kinerja ekspor perdagangan yang cukup luar biasa. Namun, once ketika terjadi penurunan harga komoditas, pada saat itu kita akhirnya mengalami defisit neraca perdagangan. Karena saat ini, ya saya percaya bahwa memang Tuhan itu sangat sayang terhadap negara ini, dan memang anugerahnya adalah di tengah pemulihan ekonomi kita diberikan semacam bonus peningkatan harga komoditas yang akhirnya itu berdampak pada kinerja perdagangan yang baik, dan juga terkait dengan penerimaan pajak ekspornya juga meningkat. Sehingga sampai saat ini, Pak Jokowi juga sempat menyampaikan di pidato kenegaran kemarin itu adalah kita masih surplus di anggaran APBN kita. Tapi pertanyaannya sampai kapan? Seperti itu, Bung Adrian. Iya, kita di Asia Tenggara. Pertumbuhan kita masih di bawah Vietnam dan Filipina. Padahal mereka nggak punya sumber daya seperti kita. Kita bagaimana nih, Pak? Indonesia harus bagaimana nih, Pak? Nah, memang kalau misalnya kaitannya kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Vietnam, betul sekali, Bung Adrian, bahwa Vietnam itu tidak sekaya Indonesia dari sisi natural resources ya. Kita tahu bahwa Indonesia ini memang sangat bergantung pada produk-produk yang berbasiskan sumber daya alam tadi. Tapi kita juga tidak mau ini menjadi curse, jadi kutukan sendiri gitu ya. Khususnya ketika harga komoditas global tadi menurun seperti itu. Nah, tapi di satu sisi menurut saya memang ketika kita berusaha untuk menggerakkan kembali sektor industri kita yang memang mencapai 19-20% kontribusinya terhadap PDB kita, menurut saya memang di tengah pemulihan ini reindustrialisasi itu harus ditingkatkan gitu ya. Karena kita harus optimalisasi itu. Nah, kemudian kita harus tahu, Pak, ada tiga hal yang mungkin menjadi sorotan khususnya di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Yang pertama kita tahu bahwa ada yang namanya transformasi struktural. Ada perubahan struktur ekonomi di dunia dan di Indonesia. Kita tahu bahwa memang sekarang sektor jasa merajai ekonomi kita. Yang kedua kita tahu bahwa ada perubahan struktur penduduk. Banyak sekali penduduk kita yang sekarang ini mulai masuki masa usia-usia produktif. Jadi seringkali disebut dengan bonus demografi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ini terkait dengan masalah digitalisasi yang sangat masif terjadi di Indonesia. Nah, menurut saya memang kita tidak bisa lagi bergantung pada sektor-sektor yang berbasikan sumber daya. Tetap saja itu dioptimalkan. Namun kita harus mencari cara adanya perkembangan tadi. Ada transformasi struktural, perubahan struktur penduduk, dan juga digitalisasi harus dimanfaatkan dengan baik. Makanya selalu kita lihat bahwa dari laporan Google Temasek itu kita menjadi salah satu negara di ASEAN yang punya potensi ekonomi digital yang luar biasa nilainya, Pak. Jadi di tahun 2025, itu harus menjadi catatan tersendiri bagi pengembangan ekonomi kita. Iya. Kita bicara tentang krisis pangan, Pak. Oke. Krisis pangan. Kemarin kita dapat kehormatan atau dapat dari IRI tentang suasembada beras. Dan kita ke depan juga mungkin ada suasembada presiden menyengatakan ada suasembada gula dan lain-lain. Iya. Apakah kemampuan-kemampuan kita ini didorong oleh kesiapan Indonesia misalnya pembangunan infrastruktur, bendungan, dan lain-lain. Bagaimana Bapak melihat? Betul sekali, Bung Adrian. Memang permasalahan apapun di Indonesia, khususnya pangan ini, selalu kita fokus kepada masalah distribusi. Ada permasalahan distribusi di sana. Makanya di periode pertama Pak Jokowi, memang fokusnya kan bagaimana caranya membangun infrastruktur yang masif. Dan saat ini di periode kedua fokus kepada bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Jadi menurut saya memang itu adalah perpaduan yang harusnya terus digaungkan ya. Pastinya harus terrealisasi atau tercermin dari alokasi anggaran APBN itu sendiri. Jangan hanya sebatas wacana belaka. Nah tapi kalau kita bicara masalah tadi terkait dengan masalah pembangunan infrastruktur untuk memudahkan mobilitas pangan atau distribusi pangan, menurut saya itu sangat penting. Jadi kalau kita bicara masalah apa yang terjadi di Indonesia, khususnya ada kelangkaan harga bahan pokok, misalkan cabai, atau lain sebagainya. Mungkin kan itu kan ada sebuah fenomena musiman biasanya. Tapi di satu sisi juga bukan hanya produksi, sisi distribusi itu juga kadang-kadang menjadi salah satu permasalahan. Kita tahu Indonesia ini sangat kaya, sangat diverse, dan juga kita bisa lihat bahwa kita bersatu oleh adanya laut tadi, Pak. Kita bilang laut itu bukan pemisah, tapi penyatu. Nah menurut saya itu juga harus menjadi catatan dalam konteks. Misalkan tol laut, misalkan sebenarnya kan itu bukan membuat infrastruktur tol laut, tapi bagaimana caranya mobilitas dari pulau ke pulau itu menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Nah mungkin ke depannya, menurut saya apa yang didapatkan oleh pemerintah dari IRI terkait dengan suasumada beras, itu kita apresiasi. Menurut saya itu baik sekali, tapi ke depannya menurut saya tetap harus dijaga dari sisi produksi maupun distribusinya. Dan pembangunan infrastruktur untuk membuka akses-akses daerah-daerah yang cenderung tadi terisolir gitu ya, tidak mampu disalurkan atau menyalurkan hasil pertaniannya itu harus menjadi catatan sendiri bagi pemerintah, Pak. Iya, inflasi year on year, kan kita tahun ini sampai dengan Juli yang lalu kan 5% katakan, tapi di bidang bahan pokok kan 10%. Betul, 10-11%, betul. 10-11%, kenapa ini Pak? Kok bahan pokok melahan inflasinya tinggi? Ya, kalau misalnya melihat dari hal tersebut, menurut saya memang faktor yang menyebabkan inflasi kita itu meningkat, betul sekali salah satunya adalah pangan, Pak. Karena memang pangan itu kan beribas karena juga ya tadi ada terkait dengan masalah kenaikan di bidang transportasi gitu ya, kemudian terkait dengan kenaikan di bidang energi, itu kan pasti saling terkait satu sama lain. Nah, menurut saya memang kalau kita berusaha untuk menjaga stabilitas inflasi, khususnya tadi pangan, ya tadi menurut saya permasalahan produksi dan distribusi itu harus segera diselesaikan. Produksi itu bukan hanya kita fokus pada bagaimana cara bertani secara tradisional, Pak. Tapi kita harus tahu bahwa ada digitalisasi, ada faktor teknologi yang memang harus kita selipkan di sana. Kita harus dorong melalui proses tadi, digitalisasi tadi. Nah, kemudian kalau terkait dengan masalah distribusi, tadi saya rasa memang perlu ada efektivitas logistik dari satu pulau ke pulau yang lain. Kita kan masih import gandum dari Ukraina dan terganggu sekarang. Apakah itu berpengaruh terhadap pangan kita? Ya, memang kita tahu bahwa saya sudah lama sih tidak memakan mie instans gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kita lihat dari bagaimana behavior atau perilaku masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang bisa dibilang berusaha untuk instans mengkonsumsi makanan, memang mie instans itu menjadi salah satu pilihan yang terbaik bagi mereka. Nah, tapi kalau kita bicara masalah adanya gangguan pasokan terkait dengan gandum, ya memang pastinya mau tidak mau pasti akan terganggu, Pak. Tapi di satu sisi yang lain, menurut saya dalam hal ini yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa kita harus mencari alternatif dari pasokan gandum itu. Kita tahu mungkin kita juga sulit untuk mengembangkan atau memproduksi gandum karena masalah cuaca, masalah iklim yang berbeda. Tapi menurut saya memang perlu ada semacam diversifikasi, intensifikasi pangan. Diversifikasi itu bukan hanya dalam hal memproduksinya, Pak, tapi juga mencari sumber impornya dari mana, dari negara mana. Karena the idea dari ketahanan pangan itu pada dasarnya bukan hanya fokus melulu terkait dengan masalah produksi. Tapi ingat, ada faktor aksesibilitas tadi. Dan aksesibilitas tadi itu bukan hanya di dalam negeri, tapi juga kita harus berpatokan pada apa yang menjadi salah satu pasokan lah dari pasar impor. Seperti itu, Pak. Jadi menurut saya ketahanan pangan itu bukan hanya melulu terkait dengan masalah suasembada, Tapi bagaimana membuka akses sebesar-besarnya untuk saling melengkapi dari negara satu ke negara yang lainnya, Pak. Sejauh ini? Berarti daya beli masyarakat masih kuat sampai dengan sekarang. Bagaimana ke depannya, kalau memang terjadi inflasi yang semakin besar, sampai pada titik berapa kira-kira daya tahan masyarakat? Ya, daya beli masyarakat saat ini, Bung Adrian, memang masih disokong oleh kebijakan bantuan sosial yang luar biasa tingginya gitu ya. Masih di kisaran 409 persen. Kemudian dari sisi energi, ya kebijakan BBM, kita tahu bahwa pemerintah masih memberikan subsidi dan juga insentif energi itu yang nilainya 502 triliun rupiah. Nah, dari kedua hal tersebut, menurut saya memang itu adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Dan mungkin harusnya bisa ditiru atau dicontoh oleh negara-negara lain. Asalkan memang tadi kapasitas fiskalnya ada. Kalau misalnya kapasitas fiskalnya tidak ada seperti apa yang terjadi di Sri Lanka, ya mau tidak mau mereka harus bangkrut gitu ya. Karena mereka tidak tahu lagi bagaimana cara membiayai belanja negaranya. Nah, menurut saya memang sampai kapan daya beli ini, ya sejauh mana pemerintah Indonesia tahan atau siap mengalokasikan dana sebesar itu ke depannya. Nah, di satu sisi kita tahu bahwa kita masih menikmati windfall profit tadi, Bung Adrian, dari kenaikan harga komoditas global, komoditi. Nah, tapi ya tadi sampai kapan kita harus memang orientasinya bukan hanya dalam jangka pendek atau bahkan ultra pendek ya. Sekarang pemerintah itu sering sekali menyebutkan kata ultra ya Pak ya, jadi sangat pendek. Tapi harus orientasinya lebih jangka panjang menurut saya. Jadi itu yang menjadi catatan bagaimana kita bisa mengoptimalkan dari anggaran yang ada atau APBN yang ada Pak. Oke, sekarang kita beralih ke krisis energi. Krisis energi global ini kan demand and supply tadi Pak. Kita masih impor Pak. Kita masih impor. Dan kebijakan pemerintah yang tadi Bapak katakan 502 triliun subsidi. Tapi kan subsidi ini kelihatan belum efektif. Yang disesarkan kepada masyarakat yang pendapatan rendah dan orang-orang kaya juga menikmati. Bagaimana Bapak melihat strategi ini? Ya, memang fungsi pengawasan atau monitoring itu penting. Kita harus selalu melihat, ya biasanya kan kalau kita melakukan, melaksanakan kebijakan atau implementasi kebijakan itu selalu kita mengevaluasi gitu ya secara periodik. Nah, betul sekali memang yang didapatkan atau yang seringkali kita lihat bahwa memang adanya salah sasaran terkait dengan kebijakan subsidi ini. Kita tahu bahwa ada mobil MPV yang bisa dibilang cukup lux gitu ya bagi saya minimal gitu ya. Itu masih suka mengisi dengan Pertalite. Dan itu kan salah besar gitu ya. Nah, tapi memang di sini fungsi pengawasan dan juga masalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri harusnya bisa lebih ditingkatkan. Nah, memang kalau misalnya kita selalu seperti ini, Bung Adrian, menurut saya memang akhirnya belanja negara kita khususnya dari belanja subsidi itu akhirnya ya tidak tepat sasaran dan akhirnya menjadi useless dan tidak berguna. Jadi ada kebijakan tentang aplikasi baru untuk didasarkan oleh sese mobil dan mudah-mudahan itu bisa membantu Indonesia ke depan di bidang energi. Kita beralih lagi ke isu yang lain adalah hutang, krisis keuangan Pak. Kita kan masih hutang dalam fiskal kita, APBN kita. Dan kemarin laporan Bapak Presiden untuk 2023 juga masih ada. Beban, pokok, dan pembayaran bunga, hutang-hutang kita. 40% dari fiskal kita untuk bayar hutang, bagaimana Pak Bawang melihat itu? Ya, memang ini menjadi catatan tersendiri juga ya, khususnya bagi Kementerian Keuangan dan juga Badan Kebijakan Fiskal. Ketika kita juga sempat melakukan pertemuan gitu ya dengan para ekonom, dengan Badan Kebijakan Fiskal, memang Kementerian Keuangan itu masih sangat optimis bahwa hutang kita bisa terkendali gitu ya, walaupun ya tadi di angka 40-an persen rasional terhadap PDB dan juga defisit anggaran kita itu bisa kembali di bawah 3 persen gitu ya. Nah, tapi kan itu pastinya disampaikan dengan beberapa asumsi gitu ya. Dan kita juga berupaya bagaimana caranya asumsi itu bisa tepat gitu. Nah, tapi kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, hutang kita itu mungkin kurang lebih sudah di kisaran 7.000 triliun. Tapi rasio itu, kalau dilihat rasionya terhadap PDB Indonesia yang 15.000 sampai 16.000 bisa dibilang masih di bawah 60 persen. Karena kita punya Undang-Undang Keuangan Negara yang memperbolehkan, mempersilahkan, kita punya rasio hutang terhadap PDB itu up to 60 persen, Bung Adrian. Jadi, harusnya memang itu bisa menjadi salah satu code of conduct atau standar yang harus tetap dijaga. Namun di sisi lain, hutang itu kan harus hutang yang produktif gitu ya, dalam artian penggunaannya. Kalau misalnya penggunaannya digunakan hal-hal yang memang tidak punya konsumtif dan tidak punya dampak apa, tidak ada multiplier effect-nya, mungkin itu bisa menjadi salah satu hal yang mengecewakan dan juga merugikan bagi ekonomi secara umum. Tapi kalau misalnya tadi hutang produktif itu akhirnya bisa tadi mendorong konsumsi rumah tangga, karena kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga itu kontribusinya di atas 50 persen, dan juga bisa kembali menggerakkan sektor-sektor yang dahulu pernah terhenti akibat adanya pandemi COVID-19 atau pembatasan mobilitas manusia tadi. Seperti kita masih disokong oleh industri manufaktur gitu ya, kemudian kita masih disokong oleh sektor perdagangan, Pak. Dan juga sektor-sektor seperti pertambangan yang sekarang juga lagi naik down akibat adanya peningkatan harga komunitas global tadi. Betul. Dan ada isu tentang hutang itu sendiri, bunga hutang. Ada negara-negara yang bunganya kecil 2 persen, kalau bunga hutang Indonesia sampai katakan 7 persen. Bagaimana Pak Bambang melihat ini perlu nggak restrukturitasinya hutang Indonesia? Kalau misalnya terkait dengan restrukturisasi hutang, memang itu kita lihat dari pertama apakah memang kita masih mampu atau tidak. Jadi kalau misalkan kita bicara masalah tadi 60 persen dan sekarang ini masih 40 persen, menurut saya kita seharusnya masih bisa mampu dalam hal membayarnya gitu ya. Nah tapi kalau misalnya nilainya sudah melebihi 60 persen itu mungkin harus menjadi salah satu isu dan mungkin perlu ada tadi restrukturisasi hutang tadi. Nah tapi di satu sisi, bung Adrian, menurut saya memang hutang ini masalah yang selalu digembar-gemborkan bahwa ini bisa menjadi penyakit bagi perekonomian kita. Secara konteks memang iya. Tapi lagi-lagi tadi kalau kita tahu bahwa kita memerlukan hutang gitu ya kan, hutang itu juga pasti kan dengan cara menerbihkan suku bunga, menerbihkan surat hutang atau obligasi. Betul. Kalau misalnya itu akhirnya dibeli oleh mayoritas masyarakat Indonesia itu mungkin ya tidak ada masalah. Tapi yang menjadi catatan mungkin di sini kita harus waspadai bahwa kita peruntukannya itu untuk siapa dan memang harus dijaga betul terkait masalah bagaimana kita bisa menjaga atau bisa mampu untuk membayar itu ketika masa tenggangnya sudah habis seperti itu, bung Adrian. Asumsi-asumsi untuk RAPBN 2023 itu kan salah satunya adalah pendapatan negara. Dari pajak. Dari pajak. Betul. Diasup saya diperkirakan oleh menteri keuangan itu sampai 2.000 triliun. Ambisi sekali. Tapi kan dunia usaha sekarang kan seperti itu Pak. Artinya dengan situasi sekarang industri kita juga mengalami pukulan yang berat. Bagaimana Pak melihat itu? Ya memang apa sejak adanya bisa dibilang reformasi perpajakan ya di Indonesia gitu ya dengan ada undang-undang perpajakan baru gitu ya dengan PPN yang baru menurut saya memang jelas bahwa kementerian keuangan itu berupaya untuk mencari sumber-sumber atau mengoptimalkan sumber perpajakannya. Kita tahu pajak itu kontribusinya terhadap pendapatan negara itu lebih dari 70% bung Adrian. Jadi mau tidak mau ya memang tidak ada pilihan lain selain mengoptimalkan yang memang kontribusinya lebih dari 70% tadi. Nah tapi betul sekali menarik apa yang disampaikan bung Adrian. Kita juga harus bisa dibilang melihatlah perkembangan yang ada. Khususnya di satu sisi mungkin kita bisa lihat bahwa perusahaan saat ini sedang recovery gitu ya. Apakah layak untuk dikenai pajak yang begitu tinggi? Menurut saya memang perlu ada semacam toleransi atau bisa dibilang ada insentif tertentu lah bagaimana caranya mengurangi beban mereka. Karena di sini saat ini 2021 dan sampai dengan 2022 ini masa-masa pemulihan. Mungkin kedepannya menurut saya memang khususnya dari pajak perorangan itu juga harus dioptimalkan walaupun sebenarnya pajak korporasinya paling besar bung Adrian. Jadi memang di situ dan memang kalau kita bicara masalah apa yang terjadi saat ini kita beranggapan bahwa ekonomi kita sudah mulai pulih perlahan-lahan dan di tahun 2023 Kementerian Keuangan berasumsi bahwa kita sudah mulai membaik dan mungkin dalam hal ini sektor korporasi atau swasta juga sudah membaik sehingga bisa membayar pajaknya sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti itu, Mbak Dian. Indonesia sekarang mempunyai proyek-proyek besar, IKN, dan memerlukan pendanaan biaya besar untuk melaksanakan pembangunan ibu kota baru. Dan kemarin Bapak Presiden menyampaikan 20% dari APBN multi-years untuk mendukung itu. Dan sisanya adalah investasi. Gimana? Bapak melihat itu sebagai seorang ekonom dunia pada kondisi sekarang ini seperti ini dan ada investor menanam dana yang begitu besar di ibu kota baru kita. Ya, terkait dengan peluang investasi di ibu kota negara yang baru gitu ya, ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur, di Penanjam Pasir Utara, menurut saya memang itu adalah salah satu peluang investasi dan sebenarnya semangatnya adalah pemerhatan pembangunan. Agar pembangunan ekonomi kita itu tidak lagi javasentris gitu ya. Kalau bisa memang fokus pada pembangunan di luar Pulau Jawa. Tapi di satu sisi menurut saya memang 20% APBN ya memang kalau dilihat tidak ada apa-apanya gitu ya. Dari total memang yang dibutuhkan ya kan pastinya sangat besar. Dan kalau kita bicara masalah peluang investasi ini memang harus dioptimalkan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah investasi itu kan yang dilakukan oleh investor itu pastinya mereka mengharapkan adanya return. Nah, return yang ya biasanya investasi itu kan harusnya returnnya harus untung. Dan itu kan terjadi ketika pembangunan infrastruktur kemarin, Bung Adrian. Kenapa pembangunan infrastruktur kemarin itu banyak sekali BUMN akhirnya yang mengambil alih itu semua. Karena sektor suasana itu enggan. Karena apa? Karena returnnya itu lama gitu ya. Jadi untuk apa? Namanya pebisnis pasti mereka cari cepat cuannya atau cepat untungnya. Nah, tapi kalau dalam konteks IKN ini menurut saya memang pemerintah harus bisa memastikan bahwa apakah IKN ini benar-benar menjadi salah satu proyek besar yang ke depannya memang menjadi salah satu percontohan bahwa kita akan menuju pada konteks pembangunan yang low carbon misalkan gitu ya, rendah karbon dan juga terkait dengan bagaimana kita bayangkan kita berusaha untuk membangun sesuatu dari start dari nol gitu ya, dari rimba gitu yang ada. Nah, tapi di satu sisi jangan sampai apalagi kalau kita bicara konteks Uni Eropa, Bung Adrian, ini selalu kalau misalnya kita mengharapkan investasi dari sana, pastinya ini ada salah satu hal yang perlu diantisipasi. Apa ya masalah? Apa, deforestasi, ada tidak pro lingkungan dan akan mengganggu climate change gitu ya, menurut saya itu harus menjadi salah satu concern. Concern, ya. Jadi, jangan sampai adalah semacam ada, ya semua kebijakan ekonomi pasti ada trade-offnya, pasti ada buah simalakamanya. Tapi yang lagi-lagi harus diperhatikan di sini adalah bagaimana caranya kita meminimalisir kerugian yang ada, tapi mengoptimalkan keuntungan yang bisa kita raih. Jadi, mungkin itu yang harus bisa dipastikan terlebih dahulu, bahwa kita berusaha untuk membangun sebuah ibu kota baru yang ramah lingkungan dan juga ramah iklim seperti itu. Itu yang harus dikedepankan. Ya, kalau kita lihat seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, itu kan dibandingkan dengan IKN kan kecil itu. Rencana kan investasi, investor dari luar. Tapi akhirnya mengganggu APBN kita juga. Betul. Nah, itu dia. Makanya tadi yang saya bilang bahwa kita harus antisipasi, kita harus tetap puas pada. Karena memang kalau kita bergantung pada APBN kan masih banyak semacam tujuan-tujuan besar kita yang ingin dicapai. Misalkan mungkin perbaikan di sektor kesehatan, perbaikan di sektor pendidikan. Tapi kalau kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada kasus kereta cepat Jakarta-Bandung, itu kan akhirnya molor ya Pak ya. Lebih dari ya mungkin dua tahun gitu ya. Kurang lebih. Dan memang akhirnya APBN juga yang harus mengisi itu gitu loh untuk beberapa persen. Tapi poinnya adalah menurut saya, di sini perlu ada semacam visibility study yang cukup baik lah. Kita harus uji dulu apakah memang itu layak atau tidak. Dan jangan sampai kalau misalnya proyeknya itu mundur, itu terlalu lama dan akhirnya membahankan APBN lagi. Nah, khusus untuk IKN, meskipun kita punya bisa dibilang tim yang baik lah untuk pembangunan IKN itu ya. Cukup baik ya dengan kolaborasi antara teknokrat dengan pebisnis gitu ya. Diharapkan bahwa itu juga bisa menjadi salah satu signal yang baik gitu ya. Bahwa pebisnis mau nih untuk involve atau bergabung pada proyek Ibu Kota Nusantara ini. Jangan sampai bahwa nanti kita hanya semacam berpikiran pendek atau hanya fokus pada government aja gitu loh yang involve dalam proyek ini. Jadi harus ada kolaborasi lah Pak. Kalau hitung, berhitung ekonomi, kira-kira proyek ini bisa berjalan nggak menurut Nelisa Bapak? Wah ini pertanyaan sangat berat nih Bung Adrian. Kalau misalnya dibilang ini bisa berjalan atau tidak, mungkin kalau misalnya kita melihat fokus pada epicentrum dari Ibu Kota Nusantaranya itu sendiri, menurut saya mungkin bisa. Tapi kalau misalnya kita berbicara masalah penyangganya, yang fokus pastinya akan membutuhkan ya tadi 80% lebih dari pendanaan pembangunan IKN itu, menurut saya itu adalah sebuah tantangan yang berat. Dan menurut saya 2024 itu sepertinya masih agak sedikit berat untuk, dan perlu ada semacam keberlanjutan atau kesinambungan untuk pembangunan IKN di periode-periode presiden selanjutnya. Karena Pak Jokowi kan sudah selesai di 2024. Jadi itu yang harus menjadi salah satu concern juga, apakah ini akan berkesinambungan dan akan diberikan tongkat estafet dan akan diteruskan atau tidak, seperti itu. Tapi kalau dengan apa yang sudah dilakukan sekarang, dengan resources yang ada, kita sudah kasih, bisa dibilang orang-orang yang bisa dibilang faham betul bagaimana cara membangun ini, dan juga undangan-undangan dari pemerintah untuk investor-investor untuk berinvestasi di IKN, menurut saya memang mau tidak mau minimal, kita bisa start dari ya tadi, akses jalannya dan lain sebagainya, itu dulu yang difokuskan. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ini akan berhasil di 2024, menurut saya sih masih perlu ada waktunya yang lebih panjang, karena ini pasti proses jangka panjang Pak, bukan jangka pendek. jangka pendeknya Bung Adrian kan 5 tahun. 5 tahun itu menurut saya juga masih cukup sangat tight untuk membangun IKN ini. Indonesia ini kan mempunyai visi 2045, Indonesia maju. Kita ingin kita maju, bukan bertahan saja pada posisi semula. Misalnya kita terperangkap di ekonomi, middle economy misalnya, dan kita ingin menjadi negara yang maju. Kebijakan di bidang industri hilirisasi, kira-kira mampu nggak menyokong dengan kondisi sekarang ini? Ini memang... Pendapatan negara. Dan investor-investor itu kan investor asing. Banyak yang bilang duit itu memang besar, windfallnya besar. Tapi kan larinya ke Cina misalnya. Bagaimana? Bung Adrian ini mungkin terkait dengan pidato kenegaraan ya. 5 agenda besar ekonomi, Pak Jokowi. Yang memang salah satunya adalah hilirisasi dan industriasi sumber daya alam gitu ya. Dengan nikel, bauksid, dan lain sebagainya. Nah memang sebenarnya kita bisa tahu bahwa semangat dari pemerintahan saat ini, walaupun hanya tinggal beberapa. Karena sudah mulai masuk ke tahun-tahun politik, ini agak berat sih Bung Adrian. Jadi memang ini menjadi concern tersendiri bagi seluruh pihak ya. Bahkan ekonom yang mengamati dan melihat situasi ini, bisa dibilang perlu ada semacam sebuah studi atau visibility study yang cukup baik ya. Karena apa? Karena the idea of hilirisasi itu baik, Bung Adrian. Karena apa? Menambah nilai tambah gitu ya. Dan juga bisa meningkatkan nilai ekspor kita gitu ya. Dan tidak lagi melulu fokus pada produk-produk yang berbastikan sumber daya alam dan tidak impor. Dan memang saat ini kan kalau kita lihat terkait dengan masalah disrupsi teknologi, dan kita tahu bahwa ada beberapa merek mobil yang masuk gitu ya dari Asia Timur itu, khusus untuk mengembangkan mobil listrik contohnya. ekosistem mobil listrik atau electric vehicles ini kan memang menjadi salah satu start, starting point bahwa kita ingin menuju pada tadi. Dan nickel, nickel ini memberikan banyak sekali keuntungan. Betul, untuk baterai. Dan kita juga tahu bahwa Pak Presiden juga sudah melakukan pertemuan dengan bosnya Tesla pada saat itu. Menurut saya memang itu adalah salah satu signal bahwa, Hey, Elon Musk, kita di Indonesia punya nih bahan baku untuk baterai. Tolonglah investasi di sini dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu adalah starting point yang bagus untuk terkait dengan hirisasi. Dan kedepannya menurut saya memang perlu ada penguatan. Jangan sampai ketika kita bicara masalah mobil listrik, tapi daya beli masyarakat kita masih belum mampu untuk beli mobil listrik. Itu kan menjadi kacau gitu ya. Jadi menurut saya perlu ada semacam hitung-hitungan yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena kalau kita ingin mengembangkan mobil listrik di Indonesia, kita juga harus tahu bagaimana karakteristik dari masyarakat kita, khususnya kemampuan daya beli masyarakat terkait dengan mobil listrik itu. Ya, kita sudah berbicara tentang kemungkinan ancaman dan itu sedang berlanjur. Ancaman tentang krisis global yang menyakut pangan, energi, dan keuangan. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kekuatan fundamental ekonomi Indonesia bisa bertahan misalnya sampai 2023, kalau ini tidak selesai-selesai juga. Iya, kalau kita lihat dari perspektif makroekonomi kan memang kita lihat dari tiga aspek ya, Bung Adrian. Pertumbuhan ekonomi kita seperti apa, inflasi kita seperti apa, dan dari kondisi tenaga kerjaan kita seperti apa. Yang pertama, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, memang kita mampu tumbuh positif ya. 5,01 di triwulan pertama dan juga naik akhirnya di 5,4 di triwulan kedua. Diharapkan bahwa kita terus naik dan kita bisa menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di angka 5%. Seperti apa yang terjadi sebelum pandemi COVID-19. Yang kedua, terkait dengan inflasi, kita tahu bahwa BI ini masih menahan suku bunganya di angka 3,5%. Dan itu sudah terjadi sejak Februari tahun 2021. Dan kita tahu bahwa tren kenaikan inflasi ini sudah terjadi. Tapi yang menjadi salah satu pertimbangan dari Bank Indonesia menurut saya disini adalah inflasi intinya atau core inflation-nya. Yang memang disokong oleh harga-harga yang diatur oleh pemerintah. Energi dan pangan itu. Dan saat ini memang masih di kisaran 2,8 sampai dengan 3%. Nah, target inflasi dari Bank Indonesia itu kan memang di 3% plus minus 1%. Jadi antara 2 sampai 4%. Dan itu memang dilihatnya dari inflasi inti tadi. Kalau misalnya inflasi inti menurut saya sudah meningkat di atas 3%, mungkin ada baiknya Bank Indonesia itu sudah mulai untuk mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunganya. Sehingga nanti jangan ada lagi kesan bahwa nanti kita akan lambat untuk merespon kenaikan harga-harga barang ini dengan tidak menaikkan suku bunga. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan tenaga kerjaan, Bung Adrian, ini memang kita sudah mulai membaik ya. Kita tahu 2020-2021 kita tahu lah. Itu masa-masa pandemi banyak sekali karyawan yang dirumahkan sehingga memang data pengangguran kita itu meningkat. Nah, tapi sekarang ini menurut saya yang menjadi salah satu concern adalah bagaimana kita bisa mengakomodasi tenaga-tenaga kerja yang mungkin saja dianggap masih menjadi informal sector. Mungkin juga jangka waktunya pendek kalau di dalam konteks tenaga kerjaan itu namanya PKWT atau pekerja kurun waktu tertentu. Nah, itu menjadi bisa dibilang style anak-anak muda sekarang. Mereka tidak lagi fokus pada ya yang penting saya punya pekerjaan dan saya tetap di situ terus. Tapi sekarang anak-anak muda atau penduduk usia produktif itu mencari pekerjaan yang memang ada waktu tertentu saja. Nah, itu yang akhirnya juga seringkali sulit untuk kita identifikasi dan kita cari bagaimana cara menjaga tren ketenaga kerjaan ini khususnya pengangguran. Analisa pertumbuhan ekonomi 5% kan positif Pak. Dan tahun 2000 sebelum 2008 7% kita bilang Indonesia aman-aman sekali. Indonesia macan Asia pas itu kita mengalami krisis gawangan. Dan kita lihat sekarang asumsi APBN 2023 kan 14.750 kalau nggak salah. Dan kita lihat sekarang kan bergerak terus nih nilai tukar kita. Bisa komentar masalah itu? Ya, kalau dibilang masalah stabilisasi nilai tukar itu kan memang tergantung dari cadangan devisa kita juga. Kalau kita bicara masalah Bank Indonesia dalam bagaimana mereka menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah itu kan salah satunya adalah ketika terjadi semacam gangguan. Seperti contoh kemarin kan kita sempat menembus level 14.900 kan. Tapi untungnya sekarang itu akhirnya tetap stabil dan itu menjadi salah satu asumsi yang diberikan oleh pemerintah. Bahwa nilai tukar kita ada di level 14.750 kalau nggak salah. Nah, menurut saya memang yang menjadi salah satu keuntungan adalah ketika kita melakukan ekspor dan kinerja perdagangan kita itu positif. Menurut saya itu kan juga pasti akan berdampak pada cadangan devisa kita yang memang diisi oleh uang yang berdenominasi US dollar tadi. Karena ekspor itu kita pasti dapat uang kan. Betul. Nah, apa yang kita takutkan atau yang kita waspadai adalah kan sebenarnya adalah bagaimana caranya kita juga menjaga kinerja perdagangan ini. Jangan sampai kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Sri Lanka ketika mereka mengimpor barangnya gitu ya. Mereka nggak mampu bayar karena mereka tidak punya devisa yang cukup untuk membayar impor itu. Sehingga akhirnya berimbas pada kegaduhan atau kekacauan ekonomi politik di negara. Bahkan presidennya mengundurkan diri seperti itu, Bung Adrian. Jadi memang menurut saya ke depannya menurut saya perlu ada semacam bauran kebijakan yang baik lah. Khususnya antara Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan. Jangan sampai kebijakan yang diimplementasikan atau yang dijalankan itu kontraproduktif satu sama lain. Jadi contoh misalkan apa yang terjadi saat ini misalkan dengan Kementerian Keuangan fokus pada menjaga stabilisasi daya beli dengan memberikan banyak sekali subsidi dan bantuan sosial. PKH, apapun yang tersebut ada cash transfer program dan lain sebagainya. Nah di satu sisi yang lain BI juga harus tetap waspada nih siap-siap menjaga dan harus ada komunikasi dan sinergi yang baik dengan Bank Indonesia. Once kita tidak bisa menjaga daya beli, ya mau tidak mau BI harus segera diberi signal untuk segera menaikkan tingkat sebuah. Kalau melihat kecenderungan sekarang ini berarti dari penjelasan Pak Pajar tadi bahwa fundamental ekonomi Indonesia ini akan bisa bertahan dan positif sampai 2023. Itu yang kita harapkan bersama dan memang kalau kita lihat dari sisi konsumsi juga, tadi saya sebutkan konsumsi rumah tangga sangat berperan. Kita lihat indeks kepercayaan atau indeks keyakinan konsumen di beberapa bulan terakhir itu masih tetap optimis, masih angkanya di atas 100%. Nah kemudian dari sisi produksi, kalau kita bicara industri manufaktur sebagai sektor yang paling tinggi kontribusinya kepada PDB itu masih dalam level ekspansi. Itu kita bisa lihat dari data Purchasing Manager Index yang masih angkanya di atas 50. Ketika kita mengalami kontraksi di awal-awal kita mengalami penyebaran virus COVID-19 kemarin, itu kita pesimis karena di bawah 100 IKK-nya dan juga kontraktif ya Pak di PMI Manufacturing Index-nya. Nah yang menjadi catatan juga bahwa kita setidaknya belajar dari apa yang pernah kita alami. Kita tahu ada gelombang pertama yang di awal sekali itu di tahun 2020, di bulan Maret, April itu kita memang kontraksinya sangat dalam. Kemudian kita tahu kita mengalami Delta, varian Delta itu juga menurunkan kinerja kita tapi memang masih lebih baik. Jadi rebound-nya lebih cepat dibandingkan yang pertama. Nah kemudian kemarin ada Omikron. Nah Omikron ini sangat menarik menurut saya. Kalau nanti saya akan sampaikan datanya, indeks keyakinan konsumen kita itu masih positif, masih di atas 100% gitu ya. Di awal tahun ini sampai dengan saat ini dan juga bisa dilihat dari indeks PMI atau PMI, Purchasing Manager Index yang menunjukkan kinerja sektor industri manufaktur itu masih ekspansif, Bung Adrian. Jadi menurut saya ini menjadi salah satu tolak ukur untuk mengukur bagaimana sih optimisme kita terhadap ekonomi kita ke depan gitu loh, Bung Adrian. Kalau 1 sampai 10, perkiraan Dr. Pajar, kemungkinan resesi Indonesia jangka pendek itu dianggap berapa? Kalau 1 itu tidak terjadi, kalau 10 terjadi? Terjadi. Saya masih ada, saya masih optimis tidak akan terjadi, walaupun terjadi mungkin saya bisa kasih nilai mungkin di antara 4 dan 5. Jadi kita harus tetap waspada, cari tengah-tengah Pak. Sama dengan Presiden, masih gelap dan waspada. Terima kasih banyak Bung Adrian untuk kesempatan telah memberikan analisa, assessment tentang ekonomi dunia, regional, dan nasional ke depan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bung Adrian. Terima kasih.